Guya Morhen Jalan-jalan guys ke Cashmart di Anmerton Yang bawa mobil sih ombul Kita udah sampe di linker uver ya Parkir linker uver untuk naik tram Dulu saya nyasar saudara-saudara Sekarang si ombul yang bawa mobil jadi saya tau ya Karena kalo parkir di kota Anmerton itu mahal dan susah Diat kan? Oke Komplikated Di parking here ya Parkir di PNR linker uver Komplikated susah Masuk halter tramnya di atas Terus sekali ya disini Jadinya ini juga kan belum lama jadi Jadinya saya belum terbiasa Katanya bisa naik lift Kan ook made the lift Made the lift here Itu parkirnya disana Terus lewat Di bawah Halter tramnya disini Ini yang menuju ke Anmerton Kalo yang sana nanti pas pulang Turun disitu Cuaca bagus Naik nomor 3 Atau nomor 5 ya 3 Atau 5 tramnya Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Inilah unverpen Cakep kan Baru gedung apa ini ya Palis Palis Smeer palis Hmm Cokolade Here Niski Tau nggak kesini kita nyari Nyari toilet Si umbul kebelet kencing Cafe ya sekatnya Ada di Praline Hei saya makan cake Oh nggak ini Please don't touch Karena ini bener-bener Dibuat dari coklat ya Ini semua dari coklat ya Tuh lihat tuh Yang lagi bikin tuh Kita ngopi dulu Ngopi Tempatnya keren Tempatnya keren Tempatnya keren Contohnya keren Terima kasih Tentu Kita buka ya Gampang? kue coklat saudara-saudara di leen kamil ini pernak-pernik dapur leen kamil tuh jual-jual bunga juga lucu-lucu barang-barang ya tuh lagi musim ini nih pengen beli ah nanti narsises bunga musim semis lagi di leen kamil ya saya gak tau ini buat apaan ya buat kalau membersihin wajan kali ya ada-ada aja ya lihat dong nih parutan segede parutan warganya 16 euro tuh saringan teh aja segede ini nih buat teh saudara-saudara semuanya nih buat teh ini ya lihat dong tuh macem-macem saringan teh tuh ini saya juga punya ini artinya apa ikzah wel huye narme keken mal ini artinya harusnya saya tahu apa yang kamu lihat ke saya tapi saya tahu apa yang kamu lihat ke kue nah ini portugese kue portugese kue portugese ini bumbu Bumbu warganya water paper premium biskusnya murah cuma 5 euro siongbil beli apa dia kita nyari cashmark tapi adanya pasar adanya pasar pasar hari sabtu ternyata saudara-saudara pasar orang nyari pasar natal malah pasar bener nah tuh disini kalau pasarnya hari sabtu tuh ada pepaya 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 berapa? 6 euro begini 6 euro so mari kita coba gak bayar buah jahitun buah jahitun semuanya buah jahitun bukan gratis kan ini light cup ini enak ini enak ini enak orang Turki gede-gede banget kormanya penutup mobil dari bulu-bulu domba ikutai atas kita jual-jual perhiasan lucu-lucu ini kalau lihat itu ya sih dari swissland orang swissland ini tasnya tas beli gluwennya murah cuma 3 euro sama skampi nah ini gluwennya 3 euro leker ini warna-warni tuh pelangi-pelangi alangkah indahmu warganya 10 euro 10 euro 160 nah sarung tangan segede gaban tuh sarung tangan hmm ada-ada aja ini dari Maroko apa ini buah delima harganya 1 euro 51 kilo ini kayak buah jantung pisang ini buah delimanya segede-gede gaban no 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 buah delima buah delima nanas segede-gede gaban nanas pokok Turki ini ya jeruk aneh ya warnanya ini limun banyak banget wah ini alamal jamur 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 nah ini yang disini semua uster ya ini makanan saya yeay nasi lumpia nasi bakmi yeay kebab ngantri ngantri saudara-saudara inilah pasar di unwerpen tapi gak tau ini hari Sabtu ya mungkin karena mau tahun baru jadinya ada pasar kaget ya ini juga kayak snack snack nah tuh snack snack dua euro dua euro murah 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 cuma dua euro dapet sepuluh ternyata amazing oriental ada di unwerpen supermarket oriental ada di unwerpen murah ini dua euro dua euro dua euro isi eh sepul ntar ya saya mau beli ya ternyata ada amazing asia amazing disini ya jadinya saya mau cari wantan noodle mau cari mie ayam mie ayam mie nya saya mau cari mie nya saudara-saudara jadi asia winkle amazing ada disini ya yang dekat sentral stasiun juga ada dekat sentral stasiun ada terus sama cari kecap nah ini kecap kecap ADC kecap bango ini harganya kecap bango segini 3 euro 45 nanti saya turis harga indonesia cari yang kecil-kecil aja apa yang gede sekalian ini kecap bango harganya 695 yang gede yang apa ini yang ini hot sweet soya sauce ini agak pedas kayaknya nombang gak ya apa manggis harganya manggis 500 gram 10 ero 95 isi 6 rambutan disebelahnya setengah kilo 9 ero 99 mangka 250 gram 6 ero 50 nah ini amazing oriental ada di unwerpen ada di stadthouse ya tapi yang saya cari gak ada jadi saya cuma beli kecap doang sama kerupuk nih egg soup noodle wantan noodle ini stadthouse cakep kan ini yang namanya stadthouse stadthouse itu artinya ini ya apa sih kayak gedung dulunya tuh gedung kayak gedung kecamatan atau kelurahan gitu ya stadthouse saya kasih lihat sudara-sudara ya cakep kan kita sebenarnya mau ke cashmart tapi gak tau cashmart-nya dimana udah males duluan balah saudara-saudara yang suka kuku ya yang suka ngecat kuku ada pink gelak di unwerpen ya tuh ya nah ya dekat stadthouse ya pink gelak ya beli-beli cat kuku ya saudara-saudara pink gelak ya tapi saya gak kesana ya soalnya jalan sama gojo jadinya jalan-jalannya gak puas kalau mau belanja saya jalan-jalan sendiri tuh pink gelak ya nah itu di depan itu central stasion ya saya mau ke Chinese Winkle apa sih toko Asia beli mie untuk bikin mie ayam si ombul tuh jajun jajun ya purus ya purus ya rus ya ini ada cashmark kayak ini atau kayak sematape bukan ya kok ada tenda-tenda nah ini pasar natal tapi yang dekat stasion nah waris opera oh iya nah ini cashmark sosis gede-gede tuh kalau malem bagus ini kayak gini-gini cashmark gitu iya cashmark cashmarknya gak banyak kalau denger orang main musik tuh musik itu tradisional tradisional nah tradisional ini dia pasti gak sih main ark arkodion ya arkodion ini itu itu sentral stasion kereta api ya unwerpen terus kita mau ke kiri ada chinatown nah saya tuh mau nyari supermarket yang biasa saya kalau belanja ke unwerpen terus ada yang jual ini juga kadang-kadang ada yang jual cakwe cakwe nah ini sentral stasiun atau stasiun kereta api unwerpen ya ternyata ada resen nah itu di sebelah sana itu kebun binatang kebun di rentan unwerpen yang ada gambar burung patung burung itu ya nah itu yang ada ini nah ini 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 kebun binatang oke kita lanjut ke kiri kita lanjut ke kiri ya situ yang ada gendung kuning itu disitu chinatown ini juga terkenal sama yang jual-jual diamant coba lihat saudara-saudara ini yang yang toko yang gak terkenal yang biasa aja tuh diamant cincin kawinnya tuh gak tau harganya berapa tuh diamant semua tuh ini cincin kawinnya ini saya mau ke sunwah ini mau ke sunwah ya ini saya gak tau bedanya apa ya ini harganya 3 euro 95 ini yang ini ya 3 euro 95 sama yang di atas 3 euro 50 ini ya saudara-saudara ini yang biasa saya beli yang ini cuman dulu kotak sekarang begini ini ini harganya 3 euro 50 nah yang yang ini harganya lebih mahal tapi bedanya apa saya gak tau kayaknya sama akhir jadi saya ambil yang 3 euro 50 lagi ya yang ini ya saya beli yang ini aja 1, 2, 3, 4 saya beli 5 ya kofi drinken lagi udah tasnya udah penuh sama belanjaan dari toko Asia jadi kita minum dulu terus nanti kita ke central station pulang ya saudara-saudara aku leker teh leker teh ini di bar apa-apa sih namanya ini nice ya ya aska Chinese Winkle di Ragnar Astrid Koningen terus ada liftnya saudara-saudara ya ada liftnya dulu gak ada sekarang ada lift enak langit saudara-saudara ya kita pulang udah bawa belanjaan nanti kita unboxing bayar dulu pak nomor mobil oke sekarang bayar parkir dimana ini udah lama gak kesini ya Langgeladen udah lama gak kesini italian restoran La Dolce Vita namanya nanti menunya saya kasih lihat ini gak bayar ini dapet marmul seperti kreng ini ini gak bayar ini 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 sampul buku saudara-saudara ya sampul buku dibikin gini saudara-saudara ya ya kan dulu kan buat sampul buku ini ya penunya scampi in the lock scampi pakai bawah sois minta ya untuk kroket jadi beef stick si ombul terus kroket terus salat dan saya udang bawang putih makan dulu ya saudara-saudara kita coba enak 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 ini scampi in the lock ini ada bumbu khusus yang dijual di supermarket Jadi dia tinggal kayak mentega Dikasih bawang putih Sama daun petersheili Terus ditumis Masukin udangnya Gak susah Jadi udah dijual Mentega namanya Terus dikasih Jeruk Ini jeruk lingunnya juga ditumis Enak juga Dicampur udang Boleh dicoba Menunya Jadi beli crowd and butter Kalau disini namanya crowd and butter Nanti lain kali saya kasih lihat Beli kayak mentega dibekuin Mentega dibekuin Dikasih petersheili Sama kadang dikasih bawang putih Jadi dibekuin Terus ini juga ikut ditumis Jeruknya Enak Rasanya jadi Menambah Menambah Enak aja Tega dicampur Sama Sayuran Gitu Saudara-saudara Ini ada juga sih Yang bentuknya di box Ada juga yang begini Saya biasa beli yang begini Saudara-saudara Ini enak Buat masuk